Yan Nantian juga menyipitkan matanya. Lin Suan bahkan lebih terkejut lagi. Yan Ruyu. Wanita cantik ini adalah Yan Ruyu, yang berasal dari dunia yang sama dengannya. Dia adalah seorang jenius dari istana Raja Iblis. Tidak hanya itu, dia juga teman lama Lin Suan. Lin Suan tidak menyangka akan bertemu Yan Ruyu di sini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Quer dan King Cheng. Apakah mereka datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Namun, setelah melihat sekeliling, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya mereka berdua tidak berada di starfield ini. Kedatangan Yan Ruyu menarik perhatian banyak orang. Wajah cantiknya membuat semua orang terperangah takjub. Namun, Yan Nantian dan yang lainnya tampak serius. Mereka tahu bahwa wanita cantik ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat. Dia bahkan menduduki peringkat di atas Zauhul yang dipapan peringkat abis. Wajah cantik Yan Ruyu melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia terkejut. Kemudian, dia menoleh dan melihat sosok kerumunan di bawah. Namun, ketika dia melihat sosok itu, dia mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, Lin Suan tidak menggunakan cahaya yang dia gunakan hari itu untuk menutupi wajahnya. Namun, yang lain juga tidak bisa melihatnya dengan jelas. Karena dia menggunakan kekuatan pemusnahan, semua tatapan di depannya akan hancur dan menghilang. Kamu di sini juga. Suara lain terdengar. Kemudian, seorang pria jangkung dan ramping turun. Begitu dia turun, semua orang merasakan pepohonan di sekitarnya tumbuh subur seolah-olah akan menembus awan. Siapa orang ini? Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka orang tersebut akan menyebabkan fenomena seperti itu. Itu dia, binatang utara, tubuh 10 ribu binatang. Dalam hal kekuatan tempur, dia mungkin bukan yang terbaik, tapi vitalitas dan kemampuan pemulihannya jelas sangat kuat. Dia bahkan melampaui Yan Nantian dan lainnya. Banyak orang berseru dan memandangi sosok di langit. The Northern Beast juga menduduki peringkat 10 besar di papan peringkat abis. Selain itu, tubuh 10 ribu binatangnya juga mengejutkan. Itu sudah lama sekali. Yan Ruyu menyapa binatang buas utara. Binatang buas utara mengangguk. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mungkinkah mereka berdua saling kenal? Namun, mereka segera menjadi lebih terkejut karena Yan Nantian memandang mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Hai kalian berdua, Lama tak berjumpa. Aku tak menyangka kita akan bertemu lagi setelah berada di dunia yang sama. Apa? Kulit kepala semua orang hampir meledak karena kata-kata Yan Nantian terlalu mengejutkan. Yan Nantian, Iblis Utara, dan Yan Ruyu semuanya berada di dunia yang sama. Ini sungguh tidak masuk akal. Tidak disangka akan ada tiga jenius tingkat puncak dalam satu dunia. Terlebih lagi, mereka berjalan bersama di jalan kuno bintang. Benar-benar mengejutkan. Perlu diketahui bahwa ketiganya bukanlah orang yang sombong. Sebaliknya, mereka adalah para skyprite yang sangat mempesona di papan peringkat abis. Misalnya, Long Chowtian, Zhao Wuliang, dan para jenius top lainnya semuanya berasal dari dunia yang berbeda. Oleh karena itu, berita ini sungguh mengejutkan. Bahkan Long Chowtian sangat terkejut. Benar saja, dua dari lima pahlawan dunia saat itu benar-benar muncul. Saya ingin tahu apakah orang itu ada di sini. Yan Ruyu berbisik pelan, pandangannya bahkan melayang ke arah tertentu. Dia menatap sosok, tapi dia dengan cepat menarik kembali pandangannya. Hal ini membuat semua orang terkejut. Sepertinya mereka memang berasal dari dunia yang sama. Namun, yang lebih membuat mereka penasaran adalah, siapakah pria yang dibicarakan Yan Ruyu. Mendengar itu, tatapan Iblis Utara berubah menjadi serius, sementara Yan Nantian mencibir. Dia tidak akan bisa datang jika dia tidak punya kesempatan. Apakah kamu tidak tahu berita sebelumnya? Dia dan Iblis Besar telah mati di galaksi. Jika mereka ingin muncul lagi, mereka mungkin harus menunggu sampai kehidupan berikutnya. Apa? Berita ini membuat Yan Ruyu sangat terkejut. Orang itu binasa bersama. Tapi bagaimana mungkin, siapa orang di bawah itu? Dia sebelumnya mengasingkan diri dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Terlebih lagi, ketika dia tiba, dia menyadari bahwa selain Yan Nantian dan Iblis Utara, ada orang lain yang dia kenal. Apalagi keduanya memiliki hubungan yang luar biasa. Namun, orang itu telah menyembunyikan identitasnya. Tetapi sekarang, Yan Nantian memberitahunya bahwa orang itu telah musnah bersama Iblis Besar. Mungkinkah orang di bawah ini bukanlah seseorang yang dia kenal. Namun seharusnya tidak demikian. Dia yakin dia tidak salah. Terlebih lagi, reaksi benda misterius di tubuhnya juga memberitahunya bahwa dia tidak salah. Sepertinya dia telah menipu semua orang. Yan Ruyu mengerti dalam sekejap, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan ekspresi sedih. Namun, ketika yang lain mendengar itu, mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Binasa bersama Iblis Besar. Siapakah dia? Mungkinkah dia penerus sembilan matahari? Mereka langsung mengerti siapa yang dibicarakan Yan Nantian. Astaga, penerus sembilan matahari. Mereka benar-benar tahu penerus sembilan matahari. Dan dari kelihatannya, mereka sangat mengenalnya. Mungkinkah penerus sembilan matahari berasal dari dunia yang sama dengan mereka? Memikirkan hal itu, kulit kepala semua orang serasa mau meledak. Dunia macam apa surga itu? Bagaimana hal itu bisa melahirkan begitu banyak keajaiban terbaik? Mungkinkah itu biduk besar yang legendaris dan sangat menakutkan? Mereka tidak mengetahuinya karena belum ada yang menyebutkannya sebelumnya. Jika mereka ingin mengetahuinya, mereka harus mengeluarkan banyak usaha. Tapi sekarang, mereka tidak peduli lagi. Masih ada beberapa orang yang menonton pertempuran di luar. Di antara mereka, naga merah menyilangkan tangannya dan mencibir. Saat itu, dia masih berpenampilan sebagai pria tampan. Namun wajahnya berbeda dari sebelumnya. Pada saat itu, ketika dia mendengar kata-kata Ian Nantian, dia langsung mencibir. Saya tak sabar melihat ekspresi kalian saat melihat anak itu. Ledakan. Saat semua orang berdiskusi dengan heran, sebuah kekuatan mengerikan datang dari langit. Hati semua orang bergetar, dan banyak orang berlutut di tanah. Mereka semua ketakutan dan tidak berbicara. Di langit, hukum-hukum turun. Mata mereka terbelalak. Sang bijak telah tiba. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Cloud Sky Sage. Memang benar, hanya Cloud Sky Sage yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Mereka tidak tahu apakah ada Sage lain yang diam-diam. Undang-undang jelas menunjukkan bahwa pihak lain telah tiba. Cloud Sky Sage adalah seorang pria parubaya yang tinggi. Begitu dia turun, dia membawa serta kekuatan hukum yang kuat yang menekan dunia. Dia seperti dewa tertinggi. Bahkan yang nantian, Iblis Utara, dan yang lainnya berjaga-jaga. Mata Cloud Sky Sage berkedip-kedip dengan cahaya saat dia menyapu pandangannya ke segala arah. Jelas bahwa dia sedang mencari pelakunya. Siapapun yang terpesona oleh tatapannya gemetar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Namun, mereka segera menghela nafas lega karena tatapan itu melewati mereka. Namun, itu diperbaiki di suatu daerah. Ketika melewati Lin Suan, aura Lin Suan berubah total. Dia bahkan menggunakan kekuatan hukum pemusnahan untuk melawannya. Oleh karena itu, Lin Suan telah menipu Cloud Sky Sage. Namun, sebagai seorang sage, Cloud Sky Sage sangat kuat dan sensitif secara alami. Bahkan jika dia tidak dapat mengkonfirmasi identitas Lin Suan. Dia telah mengunci suatu area. Daerah itu adalah daerah di mana Lin Suan berada. 3.302 Apa yang terjadi? Para tetua istana burung Vermillion mengikuti Sein Cakrawala Awan. Ketika mereka melihat tindakan Cloud Firmamen Sein, mereka juga bingung. Mungkinkah dia telah menemukan pelakunya? Cloud Firmamen Sein mencibir. Huff! Aku sudah bisa merasakan kehadirannya. Meskipun aku tidak yakin, aku tahu dia ada di antara orang-orang ini. Cloud Firmamen Sein telah mengunci 200 orang. Meskipun jumlah orangnya banyak, itu bukan apa-apa bagi Cloud Firmamen Sein. Namun, dia tidak bergerak. Tampaknya dia berencana untuk memasuki lembah kultivasi iblis sebelum melakukan gerakannya. Bisa dibayangkan betapa menyedihkan nasib 200 orang ini. Setelah Cloud Firmamen Sein, lebih banyak orang muncul. Aura orang-orang ini juga sangat kuat, tetapi wajah mereka tidak dikenal. Tak seorang pun tahu siapa mereka, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah ahli. Selain mereka, Liu Mu dan yang lainnya juga telah tiba. Dapat dikatakan bahwa para jenius dan ahli telah berkumpul. Pada saat ini, kedua tetua istana burung vermilion berdiri dan berkata, saya sekarang mengumumkan bahwa babak pertama peringkat burung vermilion telah dimulai. Kamu punya waktu satu bulan. Kamu hanya perlu bertahan hidup selama satu bulan di lembah kultivasi iblis. Setelah sebulan, yang keluar dianggap lulus. Tentu saja, saya harus mengingatkan semua orang bahwa pertempuran ini sangat kejam dan pembunuhan tidak dilarang. Selain itu, lembah budidaya iblis juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Jika Anda ingin pergi sekarang, Anda bisa segera pergi. Tentu saja, mereka yang keluar di tengah jalan juga akan dianggap tersingkir. Sekarang, saya akan menggunakan arai untuk memindahkan Anda ke setiap sudut lembah budidaya iblis. Jaga dirimu mulai sekarang. Kedua tetua itu melambaikan tangan mereka dan gunung-gunung serta sungai-sungai di bawahnya membentuk formasi mengerikan yang menyelimuti semua orang. Saat berikutnya, semua orang menghilang. Di saat yang sama, suara nyaring terdengar dari mulut orang tua itu. Babak pertama telah dimulai. Lembah budidaya iblis sangat suram. Tanah merah memancarkan aura panas. Namun pada saat yang sama, ada pula aura suram. Dengan kilatan cahaya, semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi tiba di lembah. Akan tetapi, sangat sedikit orang yang mampu berteleportasi bersama karena lembahnya terlalu besar. Yan nantian melangkah dan meninggalkan tempat dia berdiri tadi. Tanah terbelah dan tanaman merambat yang mengerikan menyapu ke arahnya. Namun, hal itu tidak menjadi ancaman baginya. Setelah Yan nantian mengelak, matanya berkedip dan senyum muncul di wajahnya. Sekelompok semut yang bodoh, itu semua adalah batu loncatan saya. Orang-orang ini mungkin tidak tahu betapa menakutkannya lembah budidaya iblis. Namun saat mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dia bergumam pada dirinya sendiri ketika cahaya dingin muncul di matanya. Namun, saya sudah pernah ke sini sekali, jadi saya lebih mengenal tempat ini. Dia melambaikan tangannya dan sebuah peta muncul di depannya. Ada banyak titik cahaya di peta. Jelas sekali, itu adalah tempat yang sangat penting. Sepertinya aku dekat dengan tempat ini. Yan nantian pertama-tama memastikan posisinya, lalu melihat peta, dan senyum muncul di wajahnya. Karena itu masalahnya, maka dia akan mendapatkan hukumnya terlebih dahulu. Dia, ada sedikit fluktuasi di udara, tapi segera menjadi tenang. Tidak ada yang tahu bahwa Yan nantian sudah ada di sana. Di sisi lain, sesosok tubuh tinggi turun. Itu adalah Santo Cloud Sky. Dia, dan dia, segera, dia mendengus. Jadi begitulah adanya. Tempat ini seperti legenda. Namun, itu tidak terlalu mengancamku. Tubuhnya berkedip dan dia segera pergi. Pada saat yang sama, Yan Ruyu, Iblis Utara, Liu Mu, dan yang lainnya juga tiba. Lin Suan juga muncul di hutan lebat. Saat dia muncul, ada suara menakutkan di depannya. Tanaman merambat itu seperti awan gelap. Mereka menekan dengan aura suram, ingin melibatkan Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin dan menjentikan jarinya. Cahaya merah menyala melesat maju, berniat membakar pepohonan. Segera, dia berseru. Apa yang sedang terjadi? Dia tercengang. Meski dia menggunakan api, namun aura hukumnya tidak ada. Fragmen hukum telah hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Suan sangat terkejut. Pada saat berikutnya, tanaman merambat hitam itu melilitnya. Tanaman merambat itu mengandung racun yang mengerikan dan ingin menusuk jantungnya. Lin Suan mendengus dingin. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya bersinar terang dan kekuatan yang kuat menghancurkan tanaman merambat menjadi beberapa bagian. Ledakan. Dia mengangkat tinjunya dan meninju ke depan. Pepohonan di depannya tumbang. Lalu, dia mengerutkan kening. Dia mencoba lagi dan menemukan bahwa tidak hanya hukum api yang hilang, tetapi fragment hukum lainnya juga hilang. Apakah semua hukum yang dipahaminya lenyap? Apa yang sedang terjadi? Mustahil. Namun, dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Sial, ada yang salah dengan lembah budidaya iblis ini. Dalam sekejap, ia mengerti bahwa itu bukan masalahnya. Sebaliknya, lembah inilah yang bermasalah. Langit dan bumi di sini sepertinya menekan fragment hukumnya. Pada saat ini, Hei Tu mengirimkan suaranya. Nak, tempat ini tampaknya berbeda. Ini adalah dunianya sendiri, jadi hukum di sini mungkin berbeda dari dunia luar. Ada hal seperti itu. Lin Suan terkejut. Hei Tu melanjutkan. Memang, seorang saint yang kuat dapat membentuk ruang khusus dan menanamkan hukumnya sendiri di dalamnya. Di ruang itu, orang yang menciptakan hukum adalah penguasa langit dan bumi. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan besar seseorang, atau mungkin beberapa orang suci, telah bergabung untuk menciptakan ruang ini. Oleh karena itu, hukum di sini juga dihormati oleh para orang suci yang menciptakan ruang tersebut. Hukum lainnya telah ditekan dan tidak dapat digunakan sama sekali. Jadi begitulah adanya. Lin Suan akhirnya mengerti. Dia berkata bahwa ruang ini seharusnya menekan semua orang. Orang suci itu pun seharusnya tidak bisa menggunakannya. He itu berkata, Benar, Saint Cloud Sky itu sangat kuat, tapi dia mungkin hanya saint surga pertama. Kesenjangan antara orang suci surga ke-9 dan setiap peningkatannya benar-benar sangat besar. Lembah budidaya iblis ini pasti terbentuk atas kerja sama para orang suci yang kuat di zaman kuno atau bahkan lebih jauh lagi. Oleh karena itu, Santo Cloud Sky itu tidak bisa melanggar hukum di sini. Dia juga akan ditindas. Baguslah. Lin Suan menyipitkan matanya. Karena semua orang tidak bisa menggunakan hukum, semua orang kembali ke titik awal yang sama. Selanjutnya, Lin Suan mulai memikirkan hal-hal lain. Ini adalah babak penyisihan dan batas waktunya adalah satu bulan. Selama seseorang bisa bertahan selama sebulan, mereka akan berlalu. Oleh karena itu, ia harus menyingkirkan sebanyak mungkin orang. 3.303 Karena itu yang terjadi, mulai sekarang, dia hanya akan melawan iblis utara atau Yan Ruyu jika dia bertemu mereka. Dia tidak akan membiarkan orang lain pergi. Berdengung. Kaki Lin Suan bergetar. Ia ingin terbang ke langit, tetapi segera, ia menyadari bahwa terbangnya pun terbatas. Dia hanya bisa terbang dekat dengan tanah, dan dia tidak bisa terbang lebih dari 100 meter. Untungnya, dia masih memiliki fisiknya. Dia terbang pada ketinggian rendah, dan kecepatannya sangat cepat. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak monster, dan kebanyakan dari mereka sangat kedinginan. Ada juga banyak yang memiliki nyala api yang mengerikan. Namun, Lin Suan dengan mudah menghancurkan mereka dengan kekuatan fisiknya. Ah! Pada saat ini, jeritan darah yang mengental datang dari jauh. Sangat menyedihkan. Seluruh hutan berguncang saat burung gagak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari hutan dan terbang menuju kejauhan. Seseorang diserang. Lin Suan menyipitkan matanya dan bergegas ke arah itu. Segera, dia menemukan seseorang terbunuh, dan tubuhnya terkoyak-koyak. Ada kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Tanah di sekelilingnya runtuh, dan sebuah lubang tanpa dasar muncul. Melihat ini, Lin Suan terkejut. Kekuatan yang sangat menakutkan, itu harus menjadi ahli penempaan tubuh. Sambil menggelengkan kepala, dia mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Selama waktu itu, dia bertemu dua orang, dan dia dengan mudah mengurus mereka. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, ada teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang tidak bertemu, dan terjadilah pertempuran sengit. Mereka diserang oleh monster di lembah. Situasinya sungguh tragis. Namun, saat ini, bibir Yan Nantian melengkung membentuk senyuman. Dia menatap gua kuno di depannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Disinilah seharusnya tempatnya. Gua itu sangat aneh. Setengah dari lapisan batu itu berwarna hitam, dan setengahnya lagi berwarna merah. Ada dua kekuatan aneh di dalam gua itu. Yan Nantian tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Pada saat yang sama, Lin Suan juga berhenti. Ada juga reruntuhan kuno di depannya. Itu seperti film, dan suasananya sunyi. Konon, lembah kultivasi iblis ini sangat tidak biasa. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah medan perang kuno, dan pernah terjadi pertempuran hebat di sini. Ada juga rumor bahwa ada harta karun misterius di dalamnya. Namun, terlalu berbahaya, sehingga orang biasa tidak berani masuk. Mata Lin Suan berkedip saat dia memulai analisisnya. Dilihat dari penampakannya, mungkin ada medan perang di dalamnya, tetapi sejauh ini, tidak ada jejak pertempuran besar. Bagaimana dengan orang kedua yang memiliki harta karun itu? Barangkali memang memungkinkan, tetapi jika memang memungkinkan, bukankah tempat itu sudah dikosongkan sejak lama? Seseorang harus tahu, separuh hidup mereka bisa memasuki tempat ini. Seharusnya lebih mudah bagi para orang suci di planet Susaku untuk masuk. Lupakan saja, aku akan pergi dan melihat dulu. Lin Suan melangkah maju, bersiap berjalan menuju istana di depannya. Namun, pada saat ini, suara sesuatu yang menerobos udara datang dari belakang, dan tiga sosok turun dari langit. Jika ada istana, pastilah itu adalah harta karun. Hahaha, kami kaya. Mereka bertiga tertawa jahat. Namun, ketika mereka melihat ada sosok yang lebih cepat dari mereka dan hendak masuk, mereka langsung marah. Sialan kau, bocah, tetaplah di sini. Salah satu dari mereka mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih ke depan. Sekarang, hampir semua orang tahu bahwa hukum mereka ditekan di sini, tapi lalu kenapa? Tak seorang pun memiliki hukum, jadi mereka kembali ke titik awal yang sama. Oleh karena itu, mereka tidak peduli. Dalam sekejap mata, telapak tangan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan berbalik dan melayangkan pukulan, menghancurkan telapak tangan pihak lain. Orang di belakangnya mengeluarkan erangan teredam dan mundur dua langkah. Di sampingnya, dua orang lainnya juga berjaga. Itu adalah seorang ahli. Dengan dentang, mereka mengeluarkan senjatanya dan melepaskan auranya. Pada saat yang sama, Lin Suan berbalik. Mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Aneh sekali. Mereka mengerutkan kening, tetapi segera menghela nafas lega. Karena mereka menyadari bahwa pihak lain bukanlah Yan Nantian dan yang lainnya. Selama dia belum berada di puncak tahap surga, mereka tidak akan mengenalinya. Dia seharusnya bukan siapa-siapa. Meski dia sedikit kuat, mereka bertiga tidak takut padanya. Pergilah, Nak, aku akan mengampuni hidupmu. Orang di sebelah kiri berteriak dengan dingin. Namun, orang yang berada di tengah mengatakan bahwa mereka tidak bisa melepaskannya karena dia sudah mengetahui keberadaan harta karun tersebut. Jika mereka membiarkannya pergi, dia pasti akan menarik orang lain, jadi mereka harus membunuhnya untuk membungkamnya. Orang di sebelah kanan juga menunjukkan senyum sinis. Benar, itu juga yang saya maksud. Baiklah, orang di sebelah kiri mengangguk. Dia menatap Lin Suan dan mencibir. Nak, Salahkan nasib burukmu karena melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Sekarang, Pergilah ke neraka. Tombak panjang di tangannya menusuk. Tombak panjang itu seperti naga, sangat menakutkan dan memancarkan cahaya. Tombak itu dianggap kuat di antara para Halsein, tetapi sayangnya, target pihak lain adalah Lin Suan. Melihat pihak lain berani menyerang, Lin Suan mencibir dan meraih ke depan dengan telapak tangannya. Ledakan. Sebuah tamparan mendarat di ujung tombak. Seketika tombak panjang itu berubah arah dan menusuk ke tanah. Kekuatan yang mengerikan terpancar ke tangan orang itu. Telapak tangan orang itu terbelah dan darah mengalir deras. Oh tidak, kekuatan yang luar biasa. Orang ini agak menakutkan. Bantu aku membunuhnya. Orang di sebelah kiri meraung dengan ganas dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Di sampingnya, dua orang lainnya juga didakwa. Salah satunya adalah pedang, sedangkan yang lainnya adalah golok. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan hukum, mereka tetap sangat menakutkan. Pedang ki dan cahaya pedang dingin yang menggigit menebas ke arah Lin Suan. Lin Suan mencibir dan mengayunkan kaki kanannya seperti naga melingkar. Ledakan. 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 Terjadi benturan yang menggetarkan bumi, dan retakan muncul pada pedang dan golok kedua orang itu. Ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Kemudian, sebuah tinju emas yang membawa api emas yang mengerikan menyerbu ke arah mereka. Senjata mereka hancur, mereka memuntahkan darah dan terlempar mundur dengan wajah penuh kengerian. Mereka menyadari bahwa tubuh mereka diselimuti api. Nyala api yang mengerikan membakar mereka dengan menyedihkan. Mereka bertiga berteriak. Lin Suan, di sisi lain, berpura-pura menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Dengan suara ledakan, teknik menghunus pedang meledakan mereka bertiga menjadi kabut berdarah. Setelah dengan mudah menangani mereka bertiga, Lin Suan menoleh dan melihat istana di depannya lagi. Saat berikutnya, dia masuk. Di dalamnya sangat kosong, dan hanya langkah kakinya yang bergema. Namun, tak lama kemudian, dia kembali tertegun karena melihat seseorang di depannya. Di depannya, orang itu awalnya duduk bersila dan tampak sedang berkultivasi. Namun, saat dia mendengar langkah kaki, dia tiba-tiba membuka matanya. Pada saat berikutnya, dia menoleh, dan cahaya merah menyala muncul di matanya, langsung menyulut seluruh kehampaan. Lin Suan merasakan panas terik dan mendengus dingin. Dia menginjak kakinya dan tubuhnya memancarkan cahaya. Dia mengerutkan alisnya. Di depan, orang yang menoleh juga tercengang. Memang benar, ada seseorang. Dia berdiri. Karena kau di sini, maka kau boleh pergi ke neraka. Sambil berbicara, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Lin Suan juga tercengang karena dia menyadari bahwa pihak lain mengenakan jubah merah dengan dua pola misterius yang tergambar di atasnya. Itu adalah pakaian istana burung Vermillion. Pihak lainnya berasal dari istana burung Vermillion. Saat berikutnya, dia bahkan lebih terkejut. Karena dia menyadari bahwa pihak lain telah menunjuk dengan jarinya. Seekor burung Vermillion yang dikelilingi oleh api yang berkobar muncul. Hal ini tidak mengejutkannya. Yang paling mengejutkannya adalah hantu Vermillion berbenar-benar membawa kekuatan hukum, dan kekuatan hukum menari-nari. 3304 Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tertegun. Saat berikutnya, dia terkena burung merah terang dan langsung terlempar. Seekor semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Di depan, seniman bela diri istana burung Vermillion itu menarik jarinya, lalu duduk kembali, sepertinya masih ingin berkultivasi. Namun, saat ini, sebuah suara datang dari luar. Hukum sialan, bagaimana Anda bisa mengembangkan hukum? Mem, tidak ada apa-apa. Di dalam istana, seniman bela diri istana burung Vermillion itu berdiri lagi, ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Seharusnya tidak, jari burung merah terang tadi memang mengenai pihak lain. Hukum kekuatan api di dalamnya cukup untuk membakar pihak lain sampai mati. Bahkan jika pihak lain adalah setengah orang bijak, tubuh dan jiwanya akan tetap hancur di sini. Yang aneh adalah, sosok seniman bela diri Vermillion berpeles melintas dan langsung sampai di luar istana. Saat berikutnya, matanya melebar karena dia menemukan bahwa orang yang baru saja dia kirim terbang sebenarnya berdiri di depannya. Tubuhnya agak hangus, tetapi kegelapan itu dengan cepat memudar. Kamu belum mati. Dia sangat terkejut. Mungkinkah pihak lain baru saja mengelak? Kecepatan orang ini sungguh secepat itu. Huff, sedikit menarik. Namun, sebaiknya kamu mati demi aku. Dia menunjuk dua jari lagi. Kali ini, dua burung berwarna merah terang terbang, membawa serta hantu yang kuat. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, cahaya tajam muncul dari matanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain akan menggunakan hukum. Ia mengulurkan dua telapak tangannya, meraih ke arah kiri dan kanan. Tampaknya dia ingin menangkap dua burung berwarna merah terang itu. Dua tangan emas besar terus membesar, membawa kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka mencengkeram kepala kedua burung merah itu. Kemudian, mereka menekan tanah dengan keras. Dengan suara keras, kedua burung berwarna merah tua itu terbanting ke tanah dan langsung menembus tanah. Api yang mengerikan melonjak, api yang berkobar membumbung ke langit. Benar saja, ada masalah dengan hukum ini. Meskipun hukum ini sangat kuat, namun tetap saja tidak sama dengan di luar. Tampaknya hukum pihak lain masih harus ditekan, tetapi karena alasan tertentu, dia memperoleh hukum api di sini. Oleh karena itu, dia bisa melancarkan serangan seperti itu. Lin Suan langsung mengetahuinya dalam sekejap. Di depan, lelaki istana burung Vermillion itu tertegun, matanya terbuka lebar. Apa yang dia lihat? Dua serangan hukum yang dia keluarkan diblokir oleh pihak lain dengan tangan kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa pihak lainnya? Fisik seperti apa yang dia miliki? Kita harus tahu bahwa dia juga seorang jenius di istana burung Vermillion. Dia secara alami mengetahui aturan lembah budidaya iblis. Oleh karena itu, saat dia tiba, dia menemukan ruang dan dengan cepat memahami hukum di dalamnya. Tak lama kemudian, ia berhasil memadatkan sebagian hukum api, yang membuatnya sangat bahagia. Kini, ia telah jauh melampaui yang lain. Bahkan para jenius top pun tidak dapat mengalahkannya karena orang-orang itu tidak dapat menggunakan hukum, tetapi dia bisa. Itu karena lembah kultivasi iblis sangat aneh. Itu adalah ruang unik yang dibentuk oleh kerja sama banyak orang bijak. Itu membentuk langit dan buminya sendiri dan hukumnya sendiri. Oleh karena itu, seseorang harus berkultivasi di sini dan memahami hukum-hukum di sini sebelum dapat menggunakannya. Terlebih lagi, begitu hukum berada di luar, mereka akan menghilang tanpa jejak. Jadi, memahaminya akan jauh lebih cepat daripada memahaminya di luar. Oleh karena itu, dia dapat memahami fragment hukum api dalam beberapa hari singkat. Hanya orang-orang dari Istana Burung Vermilion yang tahu tentang ini. Yang lain tidak tahu. Oleh karena itu, mereka mampu mengambil inisiatif. Itu memang benar adanya. Namun sekarang, dia merasa itu tidak berguna. Lin Fan mampu menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan fragment hukum api miliknya. Lin Suan tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Sebaliknya, ia bertanya, kemampuanmu mengolah hukum seharusnya ada hubungannya dengan istana ini, kan? Tampaknya rahasianya ada di sana. Dasar bocah pintar. Karena kau sudah tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa membungkamu. Wajah jenius Vermilion berpeles tenggelam dan menunjukkan ekspresi menyeramkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia memiliki keuntungan besar dibandingkan Lin Fan. Fragmen hukum api miliknya pasti bisa membunuh Lin Fan. Aku tidak percaya kau bisa menghalangi seranganku yang kedua. Dia menyilangkan tangannya dan fragment hukum api mengembun, membentuk gunung burung Vermilion yang menekan. Ini adalah salah satu kemampuan hebat istana burung Vermilion. Ia memiliki kekuatan tak terbatas dan dapat menghancurkan segalanya. Bukankah Lin Fan memiliki fisik yang kuat? Kalau begitu mari kita lihat apakah fisiknya lebih kuat atau gunung burung Vermilionnya lebih mengerikan. Ledakan. Dengan lambayan tangannya, gunung burung Vermilion menjulang tinggi ke langit. Di bawah pengaruh fragmen hukum api, ia terus berkembang hingga memenuhi seluruh langit. Lalu, itu menekan Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening. Adegan ini terlalu mengejutkan dan pasti akan menarik perhatian orang lain. Jika lebih banyak ahli datang, itu akan merepotkan. Dia harus segera membunuh lawannya dan memahami fragmen hukum api di dalamnya. Memikirkan hal ini, Lin Suan tidak menahan diri. Dia meraung dan mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu. Dengan ledakan, tangannya memblokir Vermilion Bird Mountain. Apa? Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, mata jenius Vermilion Bird Palace hampir keluar. Lin Fan benar-benar menghalanginya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Lin Suan bagaikan seorang penguasa, ia mengangkat tangannya untuk melawan gunung burung Vermilion. Pada saat yang sama, dia meraung dan menggunakan kekuatannya untuk membelah gunung burung Vermilion menjadi dua. Ledakan. Dengan hentakan kakinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat maju. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan lawannya. Tinjunya seperti naga saat menghantam ke depan. Jenius istana burung Vermilion masih terguncang. Dia tidak percaya bahwa skill pamungkasnya dan fragmen hukum api dihancurkan dengan tangan kosong. Dan Lin Fan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Fisik seperti apa itu? Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tiba-tiba dia berteriak karena merasakan tekanan besar yang menekannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Saat berikutnya, dia melihat kepalan emas di depannya. Itu sangat cepat. Tidak baik. Murid sang jenius istana burung Vermilion menyusut. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa mengaum dengan ganas dan menggunakan serangan terkuatnya. Serangan tiga kali lipat burung Vermilion. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan melambaikannya terus-menerus, mengerahkan seluruh kekuatannya. Fragmen hukum api digunakan secara ekstrim olehnya. Lin Suan juga tidak menahan diri. Pada saat ini, dia juga menggunakan tubuh Dewa Sembilan yang secara ekstrim. Krune emas di tubuhnya bergerak dan bersinar dengan cahaya misterius. Ledakan. Terjadi tabrakan yang menghancurkan bumi. Kemudian, mata si jenius istana burung Vermilion membelalak. Tangannya hancur menjadi kabut berdarah dan tubuhnya terkoyak. Matanya dipenuhi ketakutan. Mustahil. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Akhirnya, di saat-saat terakhir, dia melihat tanda emas di tubuh lawannya. Itulah simbol tubuh ilahi Sembilan Yang. Lin Fan memiliki tubuh ilahi Sembilan Yang. Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Bukankah tubuh Sembilan Yang ilahi binasa bersama dengan setan besar? Mungkinkah Lin Fan tidak mati? Jenius istana burung Vermilion memikirkan sebuah kemungkinan dan berteriak dengan gila. Lin Suan melangkah mendekat dan menatap kepala orang itu. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Anda menebaknya dengan benar. 3.305. Itu benar-benar tubuh Sembilan Yang ilahi. Jenius istana burung Vermilion akan menjadi gila. Tadinya ia hanya curiga, namun kini ia merasa sudah punya jawaban pasti. Saat berikutnya, kulit kepalanya mati rasa karena dia sadar. Dia mengetahui rahasia yang paling menakutkan. Tubuh ilahi Sembilan Yang tidak mati. Jika berita ini tersebar, siapa yang tahu badai sebesar apa yang akan ditimbulkannya? Tidak bagus, dia mungkin dalam bahaya. Si jenius istana burung Vermilion harus memohon belas kasihan. Ampuni aku, aku bersumpah demi hidupku bahwa aku tidak akan pernah menceritakan rahasiamu kepada orang lain. Tidak perlu, daripada percaya pada istana burung Vermilion, lebih baik aku percaya pada orang mati. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Karena dia tahu istana burung Vermilion telah bersekongkol dengan Yan Nantian. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya pergi? Karena itu, dia tidak akan bersikap lunak. Cahaya pedang yang tajam menyala dan menembus ke bawah. Tidak baik. Jenius istana burung Vermilion berteriak. Jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya, meninggalkan tubuh ini dan ingin melarikan diri. Meskipun vitalitasnya akan sangat rusak di masa mendatang, ia akan mampu mempertahankan hidupnya. Dia sangat tegas, jadi dia menghindari pedang yang mematikan itu. Tubuhnya hancur, dan jiwanya terbang kekejauhan, matanya dipenuhi dengan kebencian. Ketika dia kembali, dia harus memberitahu istana burung Vermilion untuk membunuh pihak lain. Namun di saat berikutnya, dia berteriak karena dia menyadari ada sepasang mata emas yang tengah menatapnya dengan dingin di dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, jiwanya terbakar. Ah! Dia hanya menjerit sebelum dibakar menjadi abu. Pada saat itu, Lin Suan mengerutkan kening. Dia pertama kali mengambil cincin penyimpanan pihak lain. Kemudian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membentuk formasi yang menyelimuti seluruh area. Tidak lama setelah dia selesai melakukan hal itu, dia mendengar suara sesuatu yang merobek udara di luar formasi. Lalu, dua sosok berdiri di dekatnya. Apa yang terjadi? Aku jelas mendengar suara perkelahian di sini. Mungkinkah ini sudah berakhir? Mungkin, ayo pergi dan singkirkan yang lain. Keduanya berbisik dan seketika menghilang dalam kehampaan. Setelah mereka berdua pergi, Lin Suan menghela napas lega. Tampaknya orang-orang ini tidak menemukan formasi yang telah dia buat. Itu yang terbaik. Berdengung. Dia berbalik dan berjalan menuju istana di depannya lagi. Ketika dia tiba lagi, Lin Suan dengan hati-hati mengamati tempat itu. Terakhir kali, dia hanya penasaran. Sekarang, dia tahu bahwa pasti ada sesuatu di sini yang dapat memungkinkan mereka untuk dengan cepat memahami hukum lembah kultifasi iblis. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, yang membuat Lin Suan sangat curiga. Seharusnya tidak demikian. Tebakannya seharusnya tidak salah. Tiba-tiba dia teringat ketika dia melihat pihak lain sedang duduk bersila dan tampaknya tidak menyadari perkelahian di luar. Mungkinkah dia harus mengambil postur tertentu? Dia berjalan ke depan dan duduk bersila sesuai dengan postur praktisi bela diri istana burung Vermilion dalam ingatannya. Posisi Suan 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 Ini sungguh mengejutkan. Benar saja, dunia lembah kultifasi sihir berbeda dengan dunia luar. Hukum yang dia pahami di sini tidak akan bisa digunakan di luar. Namun, proses pemahaman ini dapat membantu meningkatkan pengalamannya. Lin Suan tidak lagi ragu-ragu dan bergegas memahami. Awalnya, hukum apinya sudah hampir membentuk hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia dapat memahaminya lebih cepat sekarang. Hanya dalam setengah hari, dia telah memahami fragment hukum api. Merasakan pecahan hukum muncul kembali di ujung jarinya, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa terus merasakannya dan membentuk hukum sejati. Jika dia membentuk hukum di sini, akankah dia mampu menerobos dan menjadi seorang sage? Lin Suan tidak tahu. Dia siap mencobanya. Lin Suan terus bermeditasi. Setelah menghabiskan dua hari, Lin Suan benar-benar berhasil menyingkat hukum api. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak berhasil menjadi seorang sage. Tampaknya aturan di sini memang berbeda dengan dunia luar. Karena itu, Lin Suan pun pergi. Tampaknya tidak hanya ada satu istana seperti itu di tempat ini. Ada yang lain. Seharusnya penduduk istana burung Vermilion tahu. Dalam sekejap, dia memikirkan Yan Nantian. Dia bertanya-tanya berapa banyak istana yang ditemukan Yan Nantian. Weng! Dia melayang ke udara dan pergi. Di sisi lain, Yan Nantian keluar dari istana kedua. Dia sudah memahami dua hukum. Dengan lambayan tangannya, Yan Nantian mengeluarkan peta itu lagi. Dia menemukan bahwa ada istana lain di dekatnya. Namun, Yan Nantian tidak pergi ke sana. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Tempat ini sedikit berbahaya. Lupakan saja, lebih baik tidak mengambil risiko. Yan Nantian menggelengkan kepalanya. Dia tidak pergi ke tempat yang lebih dekat. Sebaliknya, dia memilih tempat yang lebih jauh. Dia berencana untuk menyingkat tiga hukum sebelum memulai perburuan. Akan lebih baik jika dia bisa melewati babak penyisihan pertama dan menyingkirkan lawan yang lebih kuat. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Di luar lembah budidaya sihir, banyak sekali sosok berdiri di sana untuk menyaksikan pertempuran. Mata naga merah berkedip. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan anak itu di dalam. Namun, mereka segera tertawa. Mereka terlalu banyak berpikir, ada orang yang bisa mengancam anak itu, tetapi tidak ada yang bisa membunuhnya. Bahkan Cloud Sky Saga tidak dapat melakukannya. Di sisi lain, para tetua istana burung Vermillion menunduk dan menyipitkan mata. Mereka tidak tahu berapa banyak hukum yang telah dipahami yang nantian. Mereka memperkirakan bahwa dalam beberapa hari, pembantaian sesungguhnya akan dimulai. Mata mereka menyala-nyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Di bawah, di lembah kultifasi sihir, yang nantian berhenti di tengah jalan. Dia telah bertemu seseorang dan bibirnya melengkung membentuk senyuman. Aku tidak menyangka kamu akan bertemu denganku secepat ini. Sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Huff, hentikan omong kosongmu. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Sosok itu mendengus dingin. Tubuhnya ditutupi sisik dan sangat menakutkan. Dia adalah jenius yang tak tertandingi, Long Zhaotian. Long Zhaotian sangat kuat. Sebagai anggota Ras Naga, garis keturunannya sangat menakutkan. Dia menduduki peringkat kedua di papan peringkat abis, kedua setelah Lin Suan dan Diling. Dia bahkan berperingkat lebih tinggi dari Yan Nantian. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata arogan Yan Nantian, Long Zhaotian tentu saja tidak senang. Ledakan. Dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia menyerang ke depan. Telapak tangannya seperti gunung, menghancurkan seluruh langit. Kekuatan itu amat mengerikan. Anda berani menyerang saya. Anda sedang mendekati kematian. Saya awalnya ingin memulai pembantaian setelah beberapa saat, tapi tidak apa-apa. Saya akan mulai dengan Anda. Mata Yan Nantian meledak dengan cahaya ilahi. Dia menebas ke depan dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, hukum hijau memadat dan berkedip-kedip, berubah menjadi cahaya pedang dingin yang menyala-nyala. Ledakan. Long Zhaotian dikirim terbang. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Sialan, apa yang terjadi? Hukum, Anda sebenarnya bisa menggunakan hukum. 3306. Dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Cahaya pedang hijau membawa hukum angin dingin yang menggigit. Bagaimana pihak lain bisa menggunakan hukum? Kita harus tahu bahwa setelah memasuki lembah budidaya iblis, hukum tersebut ditindas. Dia berpikir bahwa orang lain juga tidak boleh menggunakannya. Namun kini, situasinya di luar dugaannya. Pihak lainnya dapat menggunakan hukum. Hehe, kamu herannya. Semut yang tidak tahu apa-apa. Apakah kamu sungguh mengira aku sama seperti kamu? Sekarang, pergilah ke neraka untukku. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi telapak tangan yang nantian, membentuk bola petir. Bola petir itu juga membawa hukum petir yang mengerikan. Tidak baik. Ekspresi Long Zhao Tian berubah. Dia harus segera pergi karena dia bukan tandingan pihak lain. Dia tidak memiliki hukum, jadi kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Berbalik, dia merobek kekosongan dan ingin pergi. Kau ingin pergi? Bisakah kau pergi? Yan nantian mengendalikan hukum angin dan segera menyerbu. Petir di tangannya membentuk pedang petir yang menusuk ke depan. Dalam sekejap, ribuan pedang ki tertusuk. Kekuatan petir yang sangat dahsyat benar-benar menghancurkan bagian depan. Long Zhao Tian sekali lagi terkena dampaknya dan terpental. Meski fisiknya kuat, dia tetap terluka menurut hukum. Sisiknya berlumuran darah. Berengsek. Dia meraung marah dan melarikan diri lagi. Yan nantian mengejarnya. Keduanya bertempur dalam pertempuran yang menggemparkan dunia yang membuat khawatir banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan hukum. Yan nantian bisa menggunakan hukum. Orang-orang di sekitar tercengang. Pemandangan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Yan nantian mendengus dingin. Hukum angin menyatu ke dalam kehampaan, membentuk bila angin mengerikan yang membunuh semua orang di sekitarnya. Dalam sekejap, lebih dari 10 ahli terbunuh. Namun, keributan yang disebabkan oleh pertempuran ini terlalu besar. Selain itu, masih ada orang di sekitar, jadi masih ada orang yang melarikan diri. Berita itu menyebar dalam sekejap. Long Zhaotian juga mati-matian menggunakan kekuatan garis keturunannya dan akhirnya melarikan diri. Wajah Yan nantian muram. Dia tidak menyangka Long Zhaotian akan lepas dari tangannya. Apalagi yang mengejutkannya adalah berita hukum menyebar begitu cepat. Dia mendengus dingin dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju target ketiganya. Dia ingin mengumpulkan kekuatan hukum sebanyak mungkin sebelum mulai memburu orang lain. Yan nantian pergi, tetapi berita itu memang telah menyebar. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak bisa menggunakan hukum Dharma, tapi Yan nantian bisa. Sungguh mengejutkan. Tampaknya Yan nantian memiliki harta karun yang dapat melawan hukum lembah, atau ada sesuatu di lembah yang dapat membuatnya menggunakan hukum tersebut. Untuk sementara waktu, banyak orang yang mencarinya dengan panik. Pada saat yang sama, Santo Cloud Sky juga mulai bergerak. Dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini untuk menemukan pembunuhnya. Sebelumnya, dia telah mengunci area di mana terdapat 200 prajurit. Dia ingin melenyapkan mereka satu demi satu. Setelah membunuh orang di depannya dengan satu telapak tangan, Cloud Sky Sane mulai mengumpulkan jiwa-jiwa. Dia kemudian mendengus dengan dingin. Ini adalah yang ke-33. Katanya dengan dingin. Ternyata, dia sudah mulai mengambil tindakan dalam beberapa hari terakhir. Hanya dalam beberapa hari, dia telah membunuh 33 ahli. Sungguh sulit dipercaya. Tampaknya dia harus mempercepat langkahnya. Cloud Sky Sane mulai menggunakan kekuatan ilahi yang besar. Dia terus mengejar tujuannya. Lin Suan keluar dari istana kuno dan melanjutkan perjalanannya. Tempat ini sangat besar, jadi tidak mudah untuk bertemu orang lain. Dia harus mencari dengan sabar. Namun, tujuan Lin Suan saat ini adalah menemukan istana lainnya. Namun, dia tidak menemukan istana apapun. Sebaliknya, dia bertemu dengan dua orang lainnya. Dua lainnya berasal dari Vermillion Bird Palace. Itu benar, itu kamu. Aku bisa merasakan auramu dari tubuhmu. Kamu pernah bertarung dengan orang-orang dari Vermillion Bird Palace sebelumnya, kan? Keduanya menatap Lin Suan. Orang di sebelah kanan berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong dengannya. Kita akan tahu setelah kita menangkapnya dan mengumpulkan jiwanya. Aura mengerikan muncul dari tubuh mereka. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Kau ingin melawanku? Hebat, saya juga ingin menguji kekuatan hukum di sini. Dia melambaikan tangannya, lalu bola rune merah melayang keluar dan menari-nari di langit. Dharma Api. Kedua orang dari Vermillion Bird Palace menyipitkan mata. Sial, kamu benar-benar bisa menggunakan hukum. Mereka benar-benar terkejut. Sepertinya berita itu telah terbongkar. Kamu seharusnya membunuh orang-orang kami dari Vermillion Bird Palace. Benar sekali, aku bukan hanya membunuh satu orang, tetapi aku juga ingin membunuh kalian berdua. Mata Lin Suan meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. Sungguh pria yang sombong. Jadi bagaimana jika Anda memahami hukumnya? Kami berdua juga memahami hukumnya. Dua lawan satu, bisakah kamu mengalahkan kami? Keduanya tertawa sinis. Dharma air dan Dharma bumi di tubuh mereka melambai. Tampaknya hukum yang paling umum di sini adalah lima elemen Dharma dan hukum lima elemen Dharma yang bermutasi. Orang bodoh, pergilah ke neraka. Salah satu orang dari Vermillion Bird Palace langsung menghilang. Saat dia muncul kembali, dia masih berada di belakang Su Chen. Dia mengolah Dharma bumi dan bisa menggunakan Earth Escape. Oleh karena itu, selama ada bumi, kecepatannya sangat cepat. Dia langsung tiba di belakang Lin Suan dan meraih ke depan dengan telapak tangannya. Di cakar tangannya, ada kekuatan jahat. Pada saat yang sama, orang lain juga menyerang. Hukum air membentuk lautan yang mengerikan, membentuk paus pembunuh yang menutupi langit dan bergegas mendekat. Menghadapi serangan superkuat kedua orang itu, Lin Suan tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, Dharma api di telapak tangannya menjadi semakin cemerlang. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat Vermillion Bird yang asli. Dia berteriak dengan dingin. Dharma tanpa ampun berubah menjadi burung Vermillion dan melilit tubuhnya. Vermillion Bird meraung ke langit. Sayapnya bisa bergerak, membentuk badai api mengerikan yang menyelimuti kedua orang itu. Ah! Kedua orang itu berteriak seperti orang gila. Sial! Kenapa kekuatan apinya begitu menakutkan? Mereka ingin mundur karena mereka menyadari pihak lain terlalu jahat. Namun, burung Vermillion itu melebarkan sayapnya dan terbang. Sayapnya seperti bila pedang surgawi berwarna merah menyala, langsung membelah tubuh kedua orang itu. Membakar. Api dahsyat menyelimuti segalanya. Jiwa pihak lain tidak dapat melarikan diri. Setelah menyingkirkan dua orang lagi, Lin Suan menghilang lagi. Di luar lembah budidaya iblis, tetua itu mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dua token giyok di tangannya telah hancur. Sialan! Apa yang terjadi? Hingga saat ini, sudah ada tiga seniman bela diri Vermillion Bird Palace yang terbunuh. Siapa itu? Apakah ada yang mengincar istana burung Vermillion mereka? Mereka tidak mengetahuinya karena mereka sudah tidak mampu menghentikannya. Setelah beberapa hari, hampir semua orang mengetahui tentang Dharma. Mereka juga mengetahui bahwa ada semacam istana di lembah kultifasi iblis. Seseorang dapat memahami Dharma di dalamnya. Oleh karena itu, banyak orang yang panik mencarinya. Lin Suan juga sedang mencari. Selain itu, dia juga mencari yang lain. Mereka benar-benar menargetkanku. Tiba-tiba, Lin Suan tercengang. Dia menyadari bahwa ada dua kekuatan yang menyerbu ke arahnya. Mungkinkah mereka ingin menyingkirkanku? Atau apakah aura Dharma di tubuhnya telah menarik orang-orang ini? 3307. Memikirkan hal ini, dia mencibir dan memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Dengan sekali kedipan, dia menyerbu ke arah pasukan di sebelah kanan. Kecepatannya sangat cepat. Saat dia melihat sosok itu, dia langsung menyerang. Telapak burung vermilion menghantam. Api yang mengerikan berubah menjadi burung vermilion dan terbang maju. Segala sesuatu di depannya terbakar. Api yang mengerikan. Mungkinkah itu seseorang dari istana burung vermilion. Teriakan terkejut datang dari depan. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan merobek sembilan langit dan sepuluh negeri. Itu menebas ke arah vermilion bird. Itu seseorang dari istana burung vermilion. Berlari. Orang-orang itu juga dikirim terbang. Mereka buru-buru berbalik dan lari. Lin Suan mendengus dingin dan menyerang ke depan. Di saat yang sama, matanya berkedip. Api di tubuhnya menari-nari, menyelimuti seluruh auranya. Pada saat yang sama, dia mengubah api menjadi bentuk burung vermilion dan menyelimuti tubuhnya. Karena orang-orang ini mengira dia adalah seseorang dari istana burung vermilion, dia tidak menjelaskan. Dia akan membiarkan istana burung vermilion menanggung semua dendam ini. Dalam sekejap, Lin Suan menyusul pihak lain. Ada lima orang. Ketika mereka melihat hanya ada satu orang yang menyerbu dari belakang, mereka berlima tertegun sejenak, lalu menoleh. Sebenarnya hanya ada satu orang. Jangan ragu, serang. Mereka mengira itu adalah sekelompok orang dari istana burung vermilion. Lagi pula, membentuk aliansi adalah hal yang sangat normal di sini. Namun, sekarang hanya ada satu orang. Kalau begitu, mereka tidak akan bersikap sopan. Mereka berlima menyerang satu demi satu, tetapi segera, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan orang di depan mereka. Orang di depan mereka terlalu menakutkan. Api itu bahkan lebih menakutkan. Api itu membawa kekuatan hukum dan membakar segalanya. Segera, mereka bertiga dikirim terbang. Dua di antaranya bahkan tersulut. Lebih dari separuh tubuh mereka terbakar. Mereka harus bergegas dan memohon belas kasihan. Berhenti, kami tidak punya permusuhan. Tidak ada permusuhan. Jadi bagaimana? Di depan istana burung vermilion, kau boleh membunuh siapapun yang kau mau. Tapi jangan khawatir, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tapi Anda sudah kehilangan kualifikasi untuk berkompetisi. Su Chen menirukan nada bicara istana burung vermilion. Dengan lambayan tangannya, dia menyelimuti mereka berlima dan melemparkan mereka ke langit. Dengan suara ledakan, burung vermilion menyelimuti mereka berlima dan bergegas keluar dari lembah. Tidak. Mereka berteriak seperti orang gila, tetapi tidak ada gunanya. Tak lama kemudian, mereka pun jatuh. Para penonton di luar berseru kaget. Mengapa seseorang keluar? Pada saat berikutnya, mereka melihat lima sosok yang terbungkus api. Ketika kelima sosok itu keluar, ekspresi mereka juga jelek. Mereka baru berada di sana selama beberapa hari, dan sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka diusir. Selanjutnya, mereka semua terluka. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kalian keluar? Para tua-tua dan guru-guru orang-orang ini semuanya berkumpul di sekitarnya. Seharusnya tidak demikian. Dengan kekuatan kalian berlima, kalian seharusnya bisa bertahan setidaknya setengah bulan. Anda bahkan mungkin berhasil. Ketika mereka berlima melihat para tetua-tuan mereka, mereka segera berteriak kaget. Mereka berasal dari Istana Burung Vermilion. Apa? Istana Burung Vermilion? Tuan dan tetua dari orang-orang ini menghirup udara dingin dan terdiam. Istana Burung Vermilion bukanlah sesuatu yang bisa membuat mereka tersinggung. Namun, setelah itu, semakin banyak orang yang diusir. Setelah orang-orang ini keluar, mereka melihat ke arah Istana Burung Vermilion, tidak berani mengatakan apapun. Siapa yang mengusir kalian? Itu adalah Istana Burung Vermilion. Mereka berasal dari Istana Burung Vermilion. Suara-suara terdengar satu demi satu. Para penonton gempar, Istana Burung Vermilion terlalu mendominasi, langsung mengusir orang. Bukankah ini seperti menamparkan wajah keluarga-keluarga ini di depan umum? Memang banyak yang menggelengkan kepala. Kalau memang mereka mendominasi, bukankah semuanya akan berakhir jika mereka membunuh mereka di lembah? Dengan begitu, tak seorang pun bisa menyalahkan Istana Burung Vermilion. Namun kini, Istana Burung Vermilion tidak melakukan hal itu. Mereka tidak membunuh, tetapi menginjak-injak mereka dengan kejam. Itu adalah tamparan keras di wajah. Semua keluarga yang diusir menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Tubuh mereka dipenuhi dengan kemarahan. Para tetua Istana Burung Vermilion juga mengerutkan kening. Namun, pada saat itu, salah satu dari mereka berkata, abaikan mereka. Tidak ada yang berani menyerang kita di sini. Namun tak lama kemudian, saat kedua wanita tersebut diusir, terjadi keributan. Mereka sebenarnya adalah dua murid Istana Langitkin. Saat mereka muncul, para tetua Istana Langitkin langsung datang. Apa yang sedang terjadi? Kedua wanita itu juga memasang ekspresi jelek. Istana Burung Vermilion lah yang melakukannya. Apa? Itu Istana Burung Vermilion lagi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang Istana Langitkin langsung marah. Mereka menatap orang-orang Istana Burung Vermilion dengan tatapan dingin di mata mereka. Sial! Dendam ini cepat atau lambat akan terbalas. Para tetua itu membawa pergi kedua wanita itu. Orang-orang Istana Burung Vermilion juga mengerutkan kening. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin saja orang-orang mereka lah yang melakukannya. Orang-orang ini semua diusir oleh Lin Suan. Namun, Lin Suan saat ini berpura-pura menjadi anggota Istana Burung Vermilion. Setelah berjalan setengah hari, tiba-tiba, terdengar teriakan dari depan dan getaran energi yang mengerikan. Tepat setelah itu, sesosok tubuh menghantam Lin Suan. Sosok Lin Suan melintas dan menghindar. Sosok itu terhempas ke tanah, meledakan lubang besar yang dalam. Seketika, tidak ada aura. Upil mata Lin Suan mengerut. Dia mengerutkan kening karena dia melihat sosok yang bergegas ke sini dengan cepat. Santo Cakrawala Awan. Lin Suan terkejut dan berbalik untuk pergi. Karena dia melihat tiga hukum tergantung di tubuh Cloud Firma Mensein. Layak menjadi orang suci, karena benar-benar menemukan tiga hukum dalam waktu yang singkat. Jika berada di luar, Lin Suan tidak akan takut pada Cloud Firma Mensein. Namun sekarang, di ruang khusus ini, hukumnya tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, Lin Suan tidak berencana terlibat konflik dengan pihak lain sekarang. Yang terpenting sekarang adalah tetap memahami hukum. Oleh karena itu, sosoknya melesat dan langsung terbang jauh. Ingin pergi, Cloud Firma Mensein tertawa dingin. Telapak tangannya yang besar menyelimuti seluruh ruangan. Lin Suan merasakan tekanan yang luar biasa, ingin mendorong tubuhnya menjauh. Huh! Dia mendengus dingin, tubuhnya gemetar, dan dia berbalik. Dia hanya tidak ingin bertengkar dengan pihak lain. Apakah mereka benar-benar mengira dia takut pada pihak lain? Hukum api membentuk hukum pedang. Sebuah pedang menebas ke depan. Pedang ini sangat menakutkan. Seperti sambaran petir, langsung menghancurkan telapak tangannya dan tiba di depan Cloud Firma Mensein. Ekspresi Cloud Firma Mensein berubah. Dia mengulurkan dua jarinya, masih ada dua hukum yang melingkarinya, menjepit cahaya pedang ini. Dia sangat marah. Seseorang sebenarnya bisa mengancamnya. Siapa itu? Apakah dia pembunuh anak ajaib keluarga Yun? Dia menatap Lin Suan dan menyadari bahwa api di tubuh Lin Suan sangat besar. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada pihak lain. Pihak lainnya sangat aneh dan mencurigakan. Mata Cloud Firma Mensein bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Ketiga hukum berubah menjadi rantai tatanan ilahi dan menyerang ke depan. Suara gemerincing terdengar di udara. Seluruh dunia tampaknya dikendalikan oleh pihak lain. Lin Suan terkejut dan mundur. Seorang santo terlalu menakutkan. Meskipun kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang santo. Meskipun kekuatan tempurnya sebanding dengan orang suci, ia tetap tidak dapat dibandingkan dengan orang suci dalam hal hukum. Oleh karena itu, ketika dia melihat adegan ini, Lin Suan dengan cepat mundur. Namun, dia tidak berhenti menyerang. Saat dia mundur, dia menempelkan telapak tangannya ke tanah. 3.308 Tiba-tiba, tanah di bawah Cloud Sky Sane retak. Lava yang tak berujung menyembur keluar seperti binatang buas yang menyala-nyala dan menelannya. Ledakan. Akan tetapi, ia hanya berhasil membunuh bayangannya saja. Hukum angin berputar di sekitar tubuh Cloud Sky Sane membuatnya sangat cepat. Kamu masih ingin melawan aku? Pergilah ke neraka, semut. Sebuah suara dingin datang dari belakang Lin Suan. Kemudian, telapak tangan yang dipenuhi petir menyambar kepala Lin Suan. Lin Suan bahkan tidak menoleh. Sebaliknya, dia meninju ke arah langit. Ledakan. Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit hancur. Lin Suan mundur, begitu pula Cloud Sky Sane. Dia terkejut bahwa Lin Suan mampu memblokir serangannya. Siapa dia? Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang sage. Menghadapi orang-orang ini, dia bisa menghancurkan mereka seperti semut. Selain Yan Nantian dan beberapa petarung langit papan atas lainnya yang dapat melawannya, petarung lainnya sama sekali bukan tandingannya. Mereka bahkan tidak dapat memblokir satu serangan. Namun, orang misterius di depannya dapat melawannya. Dia merasa sulit mempercayainya. Lin Suan sangat kuat dan misterius. Dia merasa orang di depannya mungkin adalah pelakunya. Anda sebenarnya bisa memblokir serangan saya. Biksu Cloud Sky merasa sangat marah. Dia merasa terhina dan terprovokasi. Serangan lain datang. Seolah-olah awan petir telah turun. Petir berubah menjadi rantai petir yang melilit telapak tangannya dan jatuh tanpa ampun. Enyah. Lin Suan juga sangat marah. Dia meninju dan hukum api di tinjunya berubah menjadi batu kilangan yang dapat menghancurkan dunia. Itu adalah serangan yang mengejutkan lagi. Mereka berdua mundur. Biarkan aku perlihatkan dunia alam suci milikku. Suara Cloud Sky Sain terdengar dingin. Dia melambaikan tangannya dan hukum api di langit membentuk ruang yang menyelimuti mereka. Ruangan itu terlalu nyata. Petir menderu dan es menyebar, membentuk dunia kecil. Ini adalah teknik unik seorang Sain. Teknik ini jauh melampaui ranah seorang raja. Membunuh. Di dunia ini, Cloud Sky Sain adalah penguasanya. Dengan teriakan dingin, petir di atas kepalanya menyambar. Ini adalah kesengsaraan petir di dunia kecil ini dan ingin menembus Lin Suan. Lin Suan meraung dan api di tubuhnya melonjak ke langit. Dia berubah menjadi Vermillion Bird dan meraung ke langit. Pada saat yang sama, kaki kanannya mengayun keluar untuk menyambut pedang angin yang datang. Pedang angin terlalu menakutkan. Ini membagi seluruh dunia menjadi dua bagian. Lin Suan mengirim pedang angin terbang dengan satu tendangan. Seluruh kakinya mati rasa. KKK. Pada saat ini, langit yang dipenuhi es menyelimutinya dan tiga rantai es langsung memakukannya ke dalam kehampaan. Lalu, ruang di mana dia berada membeku seluruhnya. Seluruh tubuhnya juga tersegel dalam es. Pedang petir dan pedang angin meledak sekali lagi, menghancurkan ruang sepenuhnya. Pada saat ini, orang-orang di dunia luar berteriak kaget. Ya Tuhan, serangan yang mengerikan. Apakah Cloud Sky Sein bergerak? Kemungkinan besar Cloud Sky Sein akan melakukan gerakan seperti ini. Dia mungkin salah satu dari sedikit keajaiban teratas. Banyak orang berdiskusi, dan para tetua istana burung Vermillion merasa gugup. Mungkinkah itu yang nantian? Mereka tidak tahu. Di dunia kecil Sein Realem, sosok Lin Suan muncul. Dia terkena kekuatan hukum yang kejam, dan sebagian besar api di tubuhnya terkoyak. Ada juga retakan di tubuhnya. Seberkas cahaya kemasan bersinar dari api. Meskipun dia tidak bisa menggunakan hukum kayu sekarang, tubuhnya masih sangat kuat. Mantra umur panjang di tubuhnya dengan cepat beredar. Api menyebar lagi, menyelimuti sinar cahaya kemasan. Ada apa dengan tubuh emas itu? Biksu Cloud Sky mengerutkan keningnya. Apakah dia menyembunyikan identitasnya? Wajahnya menjadi gelap, dan dia menyerang lagi. Seluruh dunia kecil berguncang, dan Lin Suan sekali lagi berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Membunuh. Lin Suan meraung, dan bayangan raksasa melonjak ke langit. Ia memegang pedang hukum di tangannya, dan Auman Naga bergema. Dengan tebasan pedang, retakan mengerikan muncul di langit di atas dunia kecil Sein Realem. Retakan itu hampir terbelah. Akan tetapi, pada akhirnya tidak terbelah. Sial, ada apa dengan orang ini? Biksu Cloud Sky benar-benar tercengang. Meskipun hukum yang dipahaminya sekarang bukanlah hukum aslinya, namun kekuatan dunia kecil alam suci tidak sekuat sebelumnya. Namun bagaimanapun juga, itu tetaplah dunia orang suci. Bagaimana mungkin seorang setengah biksu bisa membelahnya? Dia benar-benar marah. Dia memutuskan untuk menangkap pihak lain dengan cara apapun. Pihak lainnya terlalu aneh. Dengan teriakan dingin, retakan di langit sembuh, dan kekuatan dunia kecil Sein Realem menjadi menakutkan lagi. Namun, dengan ledakan yang menggema, dunia kecil Sein Realem mulai bergetar hebat saat dibelah menjadi dua. Sebuah suara keluar dari celah. Pergilah, cepat. Setelah mendengar suara ini, Lin Suan melesat ke langit tanpa ragu-ragu. Sialan, melihat dunia kecilnya terbelah lagi, Cloud Sky Sein pun menjadi sangat marah. Dia mengulurkan Gail Hand-nya dan membungkusnya ke segala arah. Namun, dalam sekejap, ada seseorang yang menusuknya. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah Lin Suan dan wanita berjubah putih lainnya melayang. Yan Ruyu, wajah Cloud Sky Sein menjadi gelap, tetapi dia tidak mengejar mereka. Yan Ruyu ini juga sangat aneh. Dia sebenarnya mampu membagi dunia kecilnya. Dia pasti punya rahasia. Setelah Lin Suan dan gadis berjubah putih pergi, mereka terbang sebentar dan mendarat di puncak gunung. Gadis berjubah putih itu adalah Yan Ruyu. Pada saat ini, dia menoleh dan menatap Lin Suan sambil tersenyum. Itu benar-benar kamu. Aku tahu kamu tidak akan mati semudah itu. Bagaimana Anda mengenali saya secepat itu? Lin Suan tertawa. Kemudian, api di langit menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, saat aku baru saja tiba di lembah kultifasi iblis, aku langsung mengenalimu. Anda. Lin Suan masih ingin bertanya. Lagipula, dia ingin tahu apa yang terjadi dengan Yan Ruyu. Kenapa dia mengganti namanya? Yan Ruyu mengulurkan jarinya yang seperti batu giok dan menekan mulut Lin Suan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jangan tanya lagi. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tetap aku. Aku tidak akan menyakitimu. Lin Suan tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia, terutama keajaiban luar biasa seperti dia. Misalnya, dia punya banyak rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain. Yan Ruyu mungkin juga sama. Berapa banyak hukum yang telah Anda pahami? Lin Suan bertanya. 2. Hukum es dan hukum petir. Saya menerima kabar, ada banyak istana kuno kultifasi iblis, tetapi tampaknya hanya ada sembilan hukum. Lima hukum elemen, angin, petir, es, dan kabut. Sembilan hukum ini membentuk dunia kultifasi iblis. Di antara mereka, yang paling mengancam adalah Cloud Sky Sane. Dia sendiri adalah seorang suci. Selain dia, ada juga Yan Nantian. Yan Nantian seharusnya memahami sebagian besar hukum. Tentu saja, ada berita lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Di antara mereka, ada tiga orang yang sangat spesial. 3.309. Walaupun mereka adalah seorang setengah biksu, namun di dalam tubuh mereka terdapat kloningan dari para biksu. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dibandingkan para setengah biksu teratas. Meskipun mereka bukan orang suci sejati, mereka jelas sangat menakutkan. Jika Anda menemuinya, Anda harus sangat berhati-hati. Ada lebih banyak klon orang suci. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka daftar burung vermilion akan menarik begitu banyak orang suci. Tidak ada pilihan. Istana burung vermilion telah mengeluarkan banyak barang bagus, seperti batu dao. Mungkin ada orang suci yang mengincarnya. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak akan membiarkan siapapun merebut batu dao bumi. Apa rencanamu? Yan Ruyu bertanya. Dapatkan tempat pertama dalam daftar burung vermilion dan kemudian bunuh Yan Nantian. Tentu saja, jika orang suci cakrawala awan itu tidak tahu apa yang baik untuknya, saya tidak keberatan mengirimnya ke mata air kuning juga. Suara Lin Suan membawa niat membunuh yang sangat dingin. Mendengar ini, Yan Ruyu tercengang. Ambisi orang ini sungguh tidak kecil. Yan Nantian adalah penerus kaisar agung dan pastinya memiliki harta dharma yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Dia mendengar bahwa hanya jimat pelarian saja yang memiliki beberapa. Jika kau ingin membunuhnya, itu akan sama sulitnya seperti naik ke surga. Mungkin bahkan orang suci pun tidak akan mampu membunuhnya. Cloud Firmamen Sein juga sangat menakutkan. Alamnya sangat tinggi, dan kemampuan ilahinya bahkan lebih misterius. Tidak akan mudah bagimu untuk membunuh kedua orang ini. Cloud Firmamen Sein tidak peduli, tetapi Yan Nantian ini harus dibunuh. Tak peduli berapa banyak cara menyelamatkan nyawa yang dimilikinya, dia bukanlah makhluk abadi. Jika dia tidak mati satu kali, maka bunuh dia dua kali, tiga kali, hingga dia kehabisan semua sumber dayanya. Mata Lin Suan berseri-seri dengan niat membunuh yang dingin. Yan Ruyu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kalian berdua memiliki permusuhan yang begitu besar? Sangat umum bagi para jenius untuk bersaing mendapatkan perhatian, tetapi untuk situasi Lin Suan saat ini, itu mungkin bukan kompetisi yang sederhana. Lin Suan berkata dengan dingin, Dialah yang memancing iblis besar untuk membunuhku. Apa menurutmu aku bisa melepaskannya? Jadi begitulah adanya, Yan Ruyu mengerti. Namun, lebih baik tidak bertindak gegabuh sekarang. Lebih baik memahami lebih banyak hukum terlebih dahulu. Selanjutnya, Lin Suan dan Yan Ruyu bergandengan tangan dan dengan cepat mencari. Akhirnya keduanya menemukan tiga olah. Keduanya telah memahami tiga jenis hukum. Selain apa yang telah mereka pahami sebelumnya, Lin Suan memiliki empat tipe dan Yan Ruyu memiliki lima tipe. Tidak lama kemudian, mereka membunuh beberapa orang lagi dan merebut sebuah istana. Namun, mereka tidak masuk dan malah terpental kembali. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mengerutkan kening. Mengapa saya tidak bisa masuk? Mata Yan Ruyu juga berkedip. Ini sudah berakhir. Saya terlalu ceroboh. Harus ada syarat untuk memasuki tempat ini. Kondisi? Kondisi apa? Kami masuk begitu saja. Tiba-tiba, dia tercengang. Mungkinkah ada batasan jumlah orang yang bisa masuk? Itu mungkin. Misalnya, setiap istana hanya boleh mengizinkan sejumlah orang tertentu untuk masuk. Begitu jumlah orang mencapai jumlah tertentu, istana akan ditutup. Tidak seorang pun dapat masuk sama sekali. Keduanya berdiskusi dan dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Mereka tetap diam, tetapi pada saat ini, seluruh lembah budidaya iblis mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Lin Suan dan Yan Ruyu merasakan getaran seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Alasannya adalah karena aura itu terlalu misterius dan menakutkan. Namun, getarannya hanya berlangsung beberapa saat sebelum menghilang. Namun, ketika menghilang, Lin Suan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa ada empat warna lagi di tubuhnya. Yan Ruyu memiliki lima warna di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada warna? Warnanya seperti pancaran sinar matahari yang menyinari tubuh mereka. Mereka berubah menjadi naga berwarna-warni yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Bukannya menghilang, mereka malah sangat mempesona. Mereka bisa dilihat dari jauh. Inilah warna hukumnya. Lin Suan terkejut. Dia memiliki empat jenis hukum, jadi empat warna ditampilkan. Lima jenis hukum Yan Ruyu memiliki lima warna. Mereka menoleh dan menyadari bahwa istana di depan mereka memiliki warna yang sama di dinding. Warnanya hijau. Lin Suan dan Yan Ruyu tidak memiliki warna seperti itu. Memang seperti itu. Lin Suan mengerti. Tampaknya ada batasan jumlah orang yang bisa masuk. Sekarang setelah ada warna, apakah itu berarti mereka bisa memperoleh kualifikasi untuk memasuki istana hijau dengan membunuh mereka yang memiliki hukum hijau? Seharusnya begitu. Wajah Yan Ruyu juga dingin. Selanjutnya, kita berdua harus bekerja sama. Itu benar. Saya lega bisa bekerja sama dengan Anda. Lin Suan mengangguk. Yan Ruyu juga mengungkapkan senyuman yang indah. Mereka mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Memang benar, ada juga sinar cahaya yang berkelap-kelip di kejauhan. Ada yang punya satu, ada yang punya dua, ada yang punya tiga, dan yang paling banyak punya tujuh. Ada pula yang punya enam, sedangkan sisanya punya empat atau lima. Siapakah yang memiliki tujuh warna? Apakah itu Yan Nantian atau Cloud Firmamen Sein? Lin Suan tidak tahu. Namun, dia tahu bahwa pertumpahan darah akan segera terjadi. Memang, yang lain juga menyadari perubahan ini. Bahkan orang-orang di luar lembah kultifasi iblis juga melihat cahaya warna-warni bergerak di sekitarnya. Mereka tahu bahwa ada perubahan di lembah budidaya iblis. Selanjutnya, akan terjadi pembunuhan dalam jumlah besar. Karena saat ini mereka yang memiliki warna menjadi incaran semua orang. Saya sekarang memiliki hukum emas, api, angin, dan petir, yang berwarna kuning, oranye, hijau, dan ungu. Yan Ruyu memiliki satu warna lebih banyak darinya. Itu adalah hukum es. Yang paling dekat dengan mereka memiliki tiga jenis hukum. Tubuhnya memiliki warna biru, warna yang tidak mereka miliki. Oleh karena itu, Lin Suan dan Yan Ruyu bersiap untuk bergerak. Mereka berdua sangat cepat saat mereka menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, orang yang memiliki tiga jenis hukum di depannya tampaknya juga melihatnya. Dia langsung ketakutan setengah mati. Dia melarikan diri seperti orang gila. Ia mencoba menyembunyikan cahaya, tetapi ia tidak bisa. Hukum langit dan bumi mengharuskan cahaya itu ada. Lin Suan dan Yan Ruyu langsung mengejar seniman bela diri itu dengan tiga jenis hukum. Wajah seniman bela diri itu menjadi sangat jelek. Dia memiliki sayap putih di tubuhnya dan terbang dengan cepat. Namun, dia langsung diselimuti oleh tangan yang besar. Dia sangat ketakutan. Berengsek, orang di depan berhenti. Lin Suan dan Yan Ruyu mendarat. Setelah melihat pihak lain, Lin Suan menyipitkan matanya. Keajaiban ras bango putih. Terlebih lagi, dia mengenali pihak lain. Pihak lain juga seorang jenius di abis rankings. Namun, di hadapannya, itu masih belum cukup. Kejeniusan ras bango putih juga melihat Lin Suan dan Yan Ruyu. Pada saat ini, wajah Lin Suan masih tertutup, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, dia mengenali Yan Ruyu. Pupil matanya mengecil dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ternyata itu adalah perian, pembangkit tenaga listrik dari ras bango putih. Dia menguatkan dirinya dan menyapa mereka. Yan Ruyu berkata dengan suara manis. Karena mereka sudah tahu, mereka harus segera menangkapnya. Jangan bunuh aku. Aku bersedia menggunakan hukum sebagai ganti nyawaku. Sambil berbicara, dia meraung dan langsung meraih cahaya biru di tubuhnya dan dengan paksa menariknya keluar dari tubuhnya. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi manusia ras bango putih masih berhasil melakukannya dengan cepat. Segera, cahaya biru menari-nari di langit seperti seekor naga. Itu membawa aura hukum air yang luas. Hukum sebenarnya dapat dipisahkan dari tubuh. Lin Suan terkejut. Tampaknya hukum di sini benar-benar misterius. Namun, ini seharusnya merupakan hukum perlindungan. Antara kehidupan dan hukum, seseorang harus memilih salah satu. 3310. Yan Ruyu tersenyum, nampaknya sangat puas dengan pendekatan pihak lain. Dia menoleh untuk melihat Lin Suan. Pergi dan dapatkan itu. Melihat Lin Suan masih ingin menunda, Yan Ruyu berkata, Saya tidak memiliki target sebesar Anda, dan saya tidak memiliki siapapun untuk dibunuh. Jadi, aku jamin aku bisa lolos babak pertama. Kamu beda. Kalau ketemu dua orang itu, pasti bakal jadi pertarungan hidup dan mati. Baiklah, Lin Suan tidak berdiri pada upacara. Dia langsung melambaikan tangannya dan meraih hukum biru. Namun, dia tidak langsung memahaminya. Karena hukum biru itu seperti seekor naga yang berenang, melingkar di atas telapak tangannya. Tampaknya dia hanya memperoleh kualifikasi. Kualifikasi untuk memahami hukum. Dan prasyaratnya adalah ia harus menemukan aulah hukum air. Jadi begitulah keadaannya. Sepertinya dia harus pergi mencari aulah. Lin Suan dan Yan Ruyu bergegas ke langit. Mereka menghilang ke dalam kehampaan. Setelah dua hari, Lin Suan menemukan aulah hukum air. Dia masuk untuk memahaminya sementara Yan Ruyu menunggu di luar. Pada saat yang sama, beberapa orang menargetkan mereka berdua. Karena cahaya pada mereka berdua terlalu mencolok. Saat ini, keadaan sangat kacau. Sosok-sosok dengan banyak warna cahaya melakukan yang terbaik untuk melenyapkan yang lain. Antara satu sama lain juga terjadi pergulatan. Namun di antara mereka, ada perbedaan yang jelas. Di antaranya ada yang tujuh dan enam warna. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kemanapun pihak lain lewat, pihak lain akan mundur satu demi satu. Sedangkan bagi mereka yang memiliki tiga, empat, dan lima warna, perjuangannya sangatlah intens. Mereka tahu bahwa mereka pada dasarnya adalah orang-orang dengan kekuatan yang sama dan harus dilenyapkan sekarang. Jika tidak, akan ada pertarungan hidup dan mati yang intens di masa depan. Bahkan ada beberapa orang yang diam-diam bergabung. Di antara mereka, ada orang yang menyerang Lin Suan dan Yan Ruyu. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan jubah merah yang disulam dengan dua pola misterius. Dia adalah seorang jenius dari istana Burung Vermilien. Identitasnya sangat luar biasa. Dia adalah gadis suci dari istana Burung Vermilien. Pada saat ini, ada lima sinar cahaya di tubuhnya. Itu sangat menarik perhatian. Di belakangnya, sebenarnya ada lima orang yang mengikuti, lima orang kuat. Yang terlemah memiliki tiga undang-undang. Yang kuat sama seperti dia, dengan lima hukum. Tiga orang yang tersisa semuanya memiliki empat undang-undang. Kelima orang itu sangat kuat. Pada saat ini, mereka benar-benar bekerja sama. Di dalam lembah, yang lainnya mundur seperti orang gila, tidak berani mendekat. Mereka tahu bahwa perburuan besar-besaran akan segera dimulai. Orang-orang di luar lembah juga melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi mereka dapat melihat lima sosok berwarna-warni dengan cepat mengelilingi dua orang lainnya. Dia bertanya-tanya siapa yang mampu mengumpulkan lima ahli. Saya penasaran. Siapakah kedua orang itu? Saya khawatir dia akan menderita. Melihat cahaya di tubuhnya, dia jelas seorang ahli tingkat atas. Sayangnya, dua lawan enam, tidak ada peluang untuk menang. Pada saat ini, Lin Suan sedang memahami hukum air. Yan Ruyu mengerutkan kening. Dia tentu saja melihat ke enam sosok itu bergegas mendekat. Mereka ada di sini untuk menangani keduanya. Dia mengerutkan kening. Jika dia sendirian, dia bisa pergi dengan tenang, tetapi tidak sekarang. Dia harus melindungi Lin Suan. Jika orang-orang ini menyerang istana dan menyebabkan keributan, Lin Suan akan terpengaruh. Kemungkinan besar dia akan mengamuk, dan itu sangat berbahaya. Sepertinya mereka hanya bisa bertarung. Cahaya tajam muncul di mata Yan Ruyu, seolah dia telah membuat semacam keputusan. Pada saat yang sama, enam sosok tiba di hadapannya. Itu kamu. Saat ke enam orang itu muncul, banyak dari mereka yang berseru. Mereka mengenali Yan Ruyu sekilas. Mereka tidak menyangka bahwa itu adalah Yan Ruyu. Lalu siapa orang lainnya? Tidak ada seorang pun di sekitar. Jelas bahwa seseorang telah memasuki istana untuk mencari tahu. Siapa yang bersama Yan Ruyu? Apakah itu setan utara? Mereka tahu bahwa Yan Ruyu dan Iblis Utara saling mengenal dan berada di dunia yang sama. Oleh karena itu, sangat mungkin mereka telah bekerja sama. Iblis Utara sangat kuat, tapi jika kami berenam bergabung, kami tidak akan takut padanya. Beberapa dari mereka berbicara. Gadis suci burung Vermillion, yang menjadi pemimpin, juga tertawa. Kakaknya sangat cantik. Tidak baik jika kecantikan yang tak tertandingi itu terluka. Serahkan kelima hukum itu padamu, dan kami akan membiarkanmu hidup. Namun, Anda tidak perlu peduli dengan yang di dalam. Yang lainnya terdiam. Mereka semua ahli, tetapi jelas bahwa mereka dipimpin oleh gadis suci burung Vermillion. Kalian ingin hukum menimpaku, dan sekarang kalian ingin menyerang temanku. Apakah Anda punya hak? Ekspresi Yan Ruyu tenang, tapi kata-katanya penuh dengan penghinaan. Anda sedang mendekati kematian. Meskipun kamu kuat dan peringkatnya di atas Zhao Huliang, lalu kenapa? Kami berenam semuanya adalah jenius. Sepertinya Anda belum mengenal beberapa dari kami. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Mata gadis suci burung Vermillion terlihat dingin. Jelas sekali dia ingin menggunakan nama orang di belakangnya untuk menakut-nakuti pihak lain. Saya tidak perlu mengatakan apapun. Yang di sampingku, Liu Mu, berada di peringkat ke-9 di daftar abis. Yang satu ini, Bei San Sheng, menduduki peringkat ke-12 di daftar abis. Saya pikir Anda harus mengenal keduanya. Bagaimana dengan tiga lainnya? Meski mereka tidak tercantum dalam daftar abis, mereka jelas tidak lemah. Yang satu ini, Ming Wang Dong, adalah seorang jenius terbaik di klan Neter King. Yang ini, Sima Che, adalah salah satu dari setengah suci klan Sima. Yang ini, Wu Ying, juga merupakan pakar top klan A-nya. Jika kami bertarung sendirian, kami berenam mungkin bukan tandinganmu. Namun bagaimana jika kita berenam bergabung? Bisakah Anda memblokir kami? Berapa banyak serangan yang bisa Anda blokir? Kata gadis suci burung Vermillion. Karena itu, aku menyarankanmu untuk tidak membuang-buang energimu. Apakah begitu? Jika Yan Nantian, Long Batian, Cloud Sky Sane, dan yang lainnya bergabung, saya mungkin akan mundur. Namun, kalian, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Begitu kata-kata ini keluar, wajah enam orang di depan semuanya tenggelam. Memang benar, dibandingkan dengan Yan Nantian, Biksu Cloud Sky, dan yang lainnya, mereka memang jauh lebih lemah. Jika orang-orang itu berada di Eselon 1, maka niscaya mereka berada di Eselon 2. Bahkan dapat dikatakan mereka dekat dengan Eselon pertama. Jika mereka berenam bergabung, bahkan Yan Nantian tidak akan berani ceroboh. Tidak peduli seberapa kuat Yan Ruyu, dapatkah dia dibandingkan dengan Yan Nantian? Gadis suci, tampaknya gadis kecil ini tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kalau begitu, mari kita serang saja. Mata Bei Sansheng berseri-seri dengan cahaya dingin yang menusuk. Baiklah, kalau begitu semua orang ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki perian. Tidak perlu kita semua menyerang, cukup bertiga saja. Bei Sansheng tampil menonjol, dan Liu Mu juga ikut menyerang. Yang lainnya adalah Ming Wang Dong. Begitu mereka bertiga muncul, kekuatan mengerikan keluar dari tubuh mereka. Bei Sansheng melangkah maju, dan aura kuat menyebar dari tubuhnya. Hukum di belakangnya juga menari dengan cepat. Dia mengeluarkan serulingnya dan mulai memainkannya. Aura kesedihan memenuhi udara, dipenuhi keputus asaan. Ini bukanlah lagu biasa, tapi kekuatan magis tiada taraf yang disebut Mantra Welas Asi Agung. Siapapun yang mendengarkannya tanpa pikiran yang teguh akan langsung bunuh diri. Mantra Welas Asi yang agung sangat terkenal. Dikatakan bahwa 3.000 tahun yang lalu, pernah ada seseorang yang menggunakan Mantra Welas Asi, menyebabkan selusin setengah orang suci melakukan bunuh diri seketika. Rekor pertempuran ini telah tersebar ke banyak dunia. Pada saat ini, dikombinasikan dengan tiga hukum di tubuh Bei Sansheng, itu benar-benar menakutkan. Terima kasih telah menonton!